Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang menetapkan status tersangka terhadap RP, Oknum Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang. Oknum Anggota DPRD dari Partai PKP ini ditetapkan sebagai tersangka lantaran diduga menggunakan gelar palsu. Penetapan status tersangka dari kepolisian ini berdasarkan hasil penyidikan dan gelar perkara yang dilakukan pihak penyidik dari Sat Reskrim Polres Tanjung Pinang. Rencananya terhadap Oknum Anggota DPRD ini polisi akan melakukan pemanggilan dengan status tersangka. Melakukan gelar dan untuk menetapkan status tersangka dari RP ya, saudara-saudari RP. Jadi untuk kasusnya sekarang kita sudah kemarin kita gelarkan dan rencana hari Senin akan kita lakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Penggunaan gelar yang tidak sesuai yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi persangkutan. Titel yang digunakan yang seharusnya menggunakan MM ya, tapi digunakan menggunakan MMPD ya. Sebelumnya diketahui, RP dilaporkan ke pihak yang berwajib oleh pergerakan mahasiswa Islam Indonesia PMII Cabang Tanjung Pinang Pintang. Oknum Anggota DPRD ini diduga telah menggunakan gelar palsu setara 1 atau S1 dan setara 2 atau S2 yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, INews, melaporkan.